Halo, saya Linda Siawati, Psikolog Personal Group. Pernahkah kamu mengalami rasa cemas saat keadaan dan situasi tidak sesuai harapan dan rencana kamu? Atau kamu merasa cemas ketika harus melakukan hal baru yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya? Atau kamu merasa kesulitan tidur di malam hari karena memikirkan hal-hal yang kamu takutkan akan terjadi di kemudian hari? Ya, memang hampir semua orang pasti pernah mengalami situasi yang membuat mereka merasa cemas. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa cemas tersebut? Berikut 6 tips untuk kamu mengatasi kecemasan yang kamu rasakan. Pertama, kamu bisa mulai dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kamu kontrol, karena adalah hal yang wajar jika kamu merasa cemas sesekali. Kedua, melakukan teknik relaksasi ketika kamu mulai merasa cemas. Caranya, kamu bisa bernafas secara mendalam dan hitung perlahan sampai 10 atau 20 jika diperlukan. Kamu juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang bisa membuat kamu relax, seperti yoga, meditasi, atau pergi ke tempat bijat atau suah. Ketiga, identifikasi faktor-faktor yang memicu rasa cemasmu. Menuliskan hal-hal yang terjadi saat kamu cemas juga bisa membantumu mengenali pola-pola yang terjadi dan membantumu menemukan solusinya. Keempat, mengalihkan rasa cemasmu ke kegiatan sosial, seperti menjadi relawan di suatu komunitas atau ke kegiatan positif lainnya. Kelima, batasi konsumsi kafein dan alkohol. Kafein dan alkohol dapat menambah rasa cemas yang kamu miliki. Oleh karena itu, kamu harus mulai menguranginya dan berbanyak konsumsi air putih. Terakhir, jangan sungkan untuk bercerita dan meminta bantuan pada keluarga atau teman dekat mengenai kecemasan yang kamu miliki. Jika kamu belum merasa terbantu dengan hal-hal ini, jangan khawatir. Kamu juga bisa meminta bantuan dari tenaga profesional, seperti korselor, psikolog, atau psikiater. Ingat ya, saat kamu mulai merasa cemas dalam pekerjaan, komunitas, organisasi, ataupun dalam hubungan keluarga, pertemanan, percintaan, segera atasi kecemasan yang kamu miliki dan jangan biarkan dia berkembang secara berlebihan. Sampai jumpa di seri selanjutnya dan jangan lupa, let's impact the world! Sampai jumpa di seri selanjutnya